Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Limisina Onofatrah. KRL Komuter Line tetap beroperasi untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi setelah usulan sejumlah kepala daerah ditolak kementerian perhubungan. Namun begitu jumlah penumpang, jam operasional, dan jarak antar penumpang akan tetap menerapkan protokol kesehatan di bawah pengawasan yang ketat. Stasiun Kereta Manggarai Jakarta Selatan tetap beroperasi kendati wilayah Jabodetabek hari ini serampak menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Namun situasi di stasiun ini terpantau lengang. Hanya 1-2 penumpang yang masih memanfaatkan moda transportasi andalan masyarakat itu. Sebelumnya tersiar adanya usulan untuk menghentikan operasi KRL selama masa PSBB diterapkan. Namun usulan itu ditolak kementerian perhubungan. Pihak PT Kereta Api akan memperlakukan pembatasan jumlah penumpang, menjaga jarak, dan membatasi jam operasional dengan menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu penolakan Menteri Perhubungan amat disayangkan sejumlah kepala daerah. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta agar petugas secara ketat mengatur pergerakan masyarakat sebagai pengguna moda transportasi kereta api agar tidak terjadi penumpukan baik dalam antrian maupun di dalam gerbong kereta. Karena itu penyebaran virus corona atau COVID-19 diakini bisa ditekan apabila operasional KRL komuter lain pada masa pemberlakuan PSBB untuk sementara dihentikan. Pemeriksa, saksikan program kami selanjutnya. Saya Limi Salonofatra, wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!